selamat sore kawan-kawan pijau ketemu lagi di sore hari ini dengan channel tutorial ini untuk hiburan saja hari ini kirim-kirim 3 pok barusan kirim 2 kali sudah kirim pulang lagi, ini kirim lagi ini kirim 5 ekor mure batu jadi ini adalah cara pengepakan hemat murah ya, maaf ya, hemat ya sama dengan murah dengan aman ya jadi sudah murah dengan aman lagi menggunakan pok buah dalamnya ada isinya makanan minuman, makanan, minuman seperti itu, jadi murahnya dimana kalau pok atau keranjang seperti ini bisa ditumpuk 3-4 ya seperti itu jadi teman-teman yang mengirim burung dengan aman ya pakai pok keranjang ini harganya lebih murah seperti itu cek kesehatan ini gajoran prospek lagi diorong ebor baru magung dia karena banyak burung ya apa ya, brandnya hilang oke, bulu baru semua gajoran ring agensi otw pasar senen masuk ke keranjang pertama karena gajoran jangan sampai dicampur ya jadi harus sendiri-sendiri kayak gini ini untuk yang gajoran kalau dicampur bisa gawat sudah di kunci ini jadi biasanya burung yang terbaik saya taruh di bawah sendiri ya di dalam dia tenang cuma loncat-loncat aja nomor 2 itu pasangan kita masukkan pasangannya ini pasangan ketina nias dimasukkan jadi kalau keranjangnya pendek dia itu tenang ke jalan cuma loncat-loncat ini pejantan ya pasangannya jadi mabung normal kayak gini itu bulunya tunggu semua ke jalan cuma loncat-loncat aja aman satu pasang masuk tinggal ini dibungkar ini pejantan paruhnya besar sekali kepalanya cepat cepat lagi dorong egar merubung semua ini jadi ini masih merubung semua ini petinanya petina egar hitam juga cuma nancernya cabut mabung masuk semua masuk semua udah aman oke jadi tiga tumpuk ini nanti kita tali ya supaya dia rekat gitu supaya aman jadi nanti biayanya tetap satu ongkos kirim seperti itu oke sudah ditali setelah ditali tinggal dibungkus ya oke tering udah siap ini tinggal ditasih nama alamat siap kirim tapi masih hujan hujan ini oke ya sudah siap kirim yang ini tinggal nunggu hujan reda terus berangkat tapi sayang sekali satu murai batu berorok udah di transfer tadi temen sayangnya pengirimannya jadwalnya sekitar jam 4 ya jadi transfernya itu jam 4 keretanya masuk terakhir sekitar jam 4 jadi ya maaf ya mungkin belinya juga melihat video ini jadi bisa dikirim hari senen tadi sudah saya terawari apakah uangnya mau di transfer balik ternyata enggak suruh bawa disini ya terima kasih kepercayaannya senen pasti saya kirim ya karena tadi waktunya mepet ke jurusan tersebut lalu ini konsultasi senen jadi agak nyantai kirimnya oke sambil nunggu hujan reda kita buka ini kado dari teman jantan tereng wow keren sekali oke kato ranggan oke lumayan sekali ini terotolan sekitar rumur 3 bulanan ya ini terotolan jantan bisa dipinang ya ini ekornya masih saya lihat jadi ekor segini ekornya tuh masih merbung ya ekornya masih merbung 2 ekor dari teman ini masih 1 ekor yang 1 kita buka kita ambil wah keren sekali kepalanya besar paruhnya juga bagus ini panjang lihat tuh tembus jadi paruhnya tembus ini memang terah lumayan ekornya masih dorong ekor ya usia 2 bulan lebih lah jadi mungkin teman-teman ada yang bertanya dapatnya dari mana ya setoran dulu indukannya pada dari sini awalnya sekarang pada beranak binak di setar sini bagi teman-teman yang pesan bisa hubungi langsung ya memang harus diseling iklan kalau tidak diseling iklan ya yang buat video tidak dapat uang oke terima kasih yang sudah mengikuti channel saya sekian dulu disambung kapan-kapan salam kejamannya Terima kasih canggri dulu. Terlahap sekali makanya. Terima kasih. 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 Terima kasih.